Alhamdulillah PKH alokasi Januari-Februari-Maret 2024 lewat PT.Pos Indonesia sudah mulai diproses dan sebagai calon penerima bantuan sosial. Kemudian BPNT alokasi Januari-Februari 2024 lewat kartu KKS juga sudah muncul di aplikasi 6NG online pada hari ini. Fix PKH BPNT KKS cair 2 bulan, PKH BPNT PT.Pos cair 3 bulan, dan BLT Elinot cair 2 bulan atau 3 bulan di tahun 2024. Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat. Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alhamdulillah PKH alokasi Januari-Februari-Maret 2024 lewat PT.Pos Indonesia sudah mulai diproses. Kemudian BPNT alokasi Januari-Februari 2024 juga sudah diproses dan sudah sebagai calon penerima bansos di tahun 2024. Fix PKH BPNT KKS cair 2 bulan, PKH BPNT PT.Pos Indonesia cair 3 bulan, kemudian BLT Elinot cair 2 bulan atau 3 bulan. Nah seperti apa beri tanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe socapan terima kasih banyak. Dan semoga rejeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya roban alamin. Jangan lupa sahabat sosial di akhir prode bulan Januari 2024 kita akan kembali bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah kepada penonton setia yang beruntung. Yang tentunya sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan menonton hingga akhir setiap video terbaru dari channel Nauravlog. Terima kasih yang selalu mendukung. Semoga teman-teman semuanya rejakinya lancar dan juga sehat selalu. Amin, amin, ya roban alamin. Nah baik, sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Nah, sahabat sosial dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di hari ini tanggal 13 Januari 2024, tepatnya di hari Sabtu, kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat PKH maupun BPNT sudah ada tanda-tanda yang sangat membahagiakan teman-teman semuanya. Di antaranya adalah, tadi pagi teman-teman semuanya sudah muncul untuk BPNT alokasi bulan Januari-Februari 2024 lewat kartu KKS sudah sebagai calon penerima pansos. Kemudian di sore hari ini teman-teman semuanya sudah terlihat jelas juga untuk PKH-nya. Namun yang baru terlihat adalah yang lewat PT.Pos Indonesia alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret 2024 juga sudah sebagai calon penerima pansos. Baik, teman-teman semuanya kita langsung saja ya untuk buktinya. Di pagi hari tadi teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca, di situ tertera BPNT alokasinya adalah Januari-Februari 2024. Artinya BPNT tersebut adalah cair lewat kartu KKS karena 2 bulan ya, Januari dan Februari 2024. Untuk keterangan SP2D-nya tentunya masih strip karena baru saja diproses hari ini teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya apabila penasaran bisa tanya ke pendamping sosial masing-masing apakah teman-teman semuanya masuk ke dalam data calon sebagai penerima bantuan sosial BPNT untuk kartu KKS. Jadi seperti itu teman-teman semuanya apabila penasaran ya silakan tanyakan ke pendamping sosial masing-masing. Apabila segan ya ditunggu saja untuk informasi selanjutnya dari pendamping sosial tentunya. Kemudian di sore hari ini teman-teman semuanya tepatnya di setengah 4 sore, Alhamdulillah juga sudah muncul di aplikasi KNG ya. Walaupun tidak terlalu jelas yaitu untuk PKH Januari, Februari dan Maret 2024 sudah muncul juga. Namun untuk PT POS Indonesia. Jadi yang muncul pada hari ini untuk PKH-nya adalah yang cair lewat PT POS Indonesia. Jadi untuk sementara ini kita simpulkan bahwa yang sudah diproses adalah bantuan sosial BPNT KKS dan juga PKH Januari, Februari, Maret untuk PT POS Indonesia. Jadi untuk BPNT PT POS dan untuk PKH kartu KKS belum diproses. Semoga saja mulai besok juga sudah akan diproses. Sehingga dalam waktu dekat ini untuk bantuan sosial PKH BPNT, Kartu KKS dan PT POS Indonesia akan segera disalurkan. Kita berharap semoga sebelum pemilu ya teman-teman semuanya bantuan sosial PKH tahap ke-1 sudah mulai tersalurkan. Apabila pun nanti dicairkan setelah pemilu ya tidak apa-apa teman-teman semuanya. Yang penting teman-teman semuanya masuk ke dalam data bayar atau SP2D ya. Sudah Alhamdulillah karena memang tentunya yang ditunggu-tunggu adalah teman-teman semuanya masuk dulu ke dalam SP2D. Barulah untuk menunggu kapan dicairkan. Namun apabila tidak masuk SP2D tentunya apa yang ditunggu ya. Karena tidak masuk ke dalam data bayar tentunya menunggu yang tidak pasti ya. Sahabat sosial kita doakan semoga teman-teman semuanya yang di tahun 2023 sudah cair. Di tahun 2024 kembali masuk sebagai calon penerima bantuan sosial untuk PKH tahap ke-1 2024 dan juga BPNT tahap ke-1 2024. Amin amin ya robbal ngalamin. Kemudian sahabat sosial di samping tadi sudah muncul di aplikasi 6NG online. Berarti sudah jelas ya sahabat sosial untuk metode penyalurannya. Seperti di akhir tahun 2023 yang lalu. Yaitu adalah untuk kartu KKS tetap 2 bulan. Kemudian untuk PT. POS Indonesia adalah cairnya 3 bulan sekali. Artinya nanti apabila teman-teman semuanya misalkan contoh adalah penerima BPNT kartu KKS maka akan mendapatkan 400 ribu rupiah. Apabila teman-teman semuanya adalah KPM BPNT murni PT. POS Indonesia maka akan mendapatkan 600 ribu rupiah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita akan bahas terkait apakah BLTL Nino cairnya 2 bulan atau 3 bulan. Karena diperpanjangnya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Artinya 2 kuartal di tahun 2024 sahabat sosial. Nah teman-teman semuanya hingga pada video ini dipublikasikan memang belum ada informasi terkait apakah BLTL Nino akan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekaligus. Itu belum ada informasi karena memang belum dibentuk yaitu adalah apakah penerimanya masih 18,8 juta. Seperti yang kemarin atau ada penambahan atau bahkan ada pengurangan. Jadi belum ada informasi resmi dari Presiden, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan. Yang jelas adalah sudah ada instruksi bahwa BLTL Nino sudah diperpanjang yaitu kuartal 2, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2024. Jadi kita simpulkan teman-teman semuanya karena masih ada pencairan 2 bulan dapat kartu KKS, maka untuk BLTL Nino adalah cairnya 2 bulan sekali juga yaitu 400 ribu rupiah. Sama seperti di akhir tahun kemarin yaitu untuk periode bulan November dan juga Desember 2023. Kita berharap teman-teman semuanya semoga untuk BLTL Nino KPMPK Hamurni di tahun 2024 akan dapat ya teman-teman semuanya. Karena memang anggarannya masih fresh, anggarannya masih baru di awal-awal tahun. Berarti anggarannya semoga saja diprioritaskan juga untuk KPM-PK Hamurni, tidak hanya KPM-BPNT Murni dan BPNT plus PKH saja yang menerima bantuan sosial BLTL Nino. Karena memang semua keluarga penerima manfaat juga terdampak yaitu El Nino kemarin teman-teman semuanya. Namun kemungkinan nanti namanya bukan BLTL Nino teman-teman semuanya. Karena Presiden Republik Indonesia lewat dari Menteri Perekonomian mengatakan bahwa nanti untuk nama dari BLTL Nino akan diganti. Dan kita menunggu apakah namanya nanti seperti apa. Tentunya kita akan informasikan kepada sahabat sosial dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk informasinya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!